Sangat mungkin, Su Yun masih ingat bahwa dia telah menghadapi banyak musuh di masa lalu, beberapa dari mereka telah menggunakan teknik ilusi untuk menciptakan ilusi serangan, membingungkan musuh, sementara tubuh aslinya akan berputar dari samping, itu tidak mungkin untuk dicegah. Mungkinkah orang ini juga menggunakan cara ini? Su Yun diam-diam menebak, setelah berpikir sejenak, dia mengubah pedang kematian di tangannya menjadi pedang bintang teratai, dan diam-diam mengaktifkan jubah pertempuran kekaisaran. Patung itu tampaknya telah memperhatikan gerakan kecil Su Yun, dan mengungkapkan senyuman, Yo, Raja Iblis Agung, Anda memiliki beberapa harta karun pada Anda. Pedang itu sepertinya cukup menarik. Dan tubuhmu, kekuatan ini, tes tes tes, luar biasa, luar biasa, kamu bahkan mungkin bisa melewati ujianku. Su Yun tidak mengatakan sepatah kata pun, dia menatap penjaga bayangan, dia segera mendorong kecepatannya hingga batasnya, dan bergegas ke depan lagi. Namun, kali ini, penjaga bayangan tidak bergerak maju. Sebaliknya, dia berdiri di tempat, menatap Su Yun, dan tiba-tiba melambaikan telapak tangannya ke depan. Tidak ada riak di telapak tangannya. Telapak tangan ini bahkan tidak terlalu mengesankan. Namun, saat telapak tangan dilambaikan, kehampaan tiba-tiba meledak, dan riak aneh langsung menyerang Su Yun. Mata Su Yun menegang, riak menutupi area yang sangat luas, menutupi hampir semua area di depannya, tidak mungkin untuk mengelak, dan dia tidak bisa memblokirnya. Dia buru-buru mengangkat pedangnya dan bersiap untuk menangkis. Namun, ketika riak mengenai tubuhnya, mereka tidak menyebabkan kerusakan apapun. Apakah itu fisik atau mental, mereka tidak menyebabkan kerusakan apapun. Dia berdiri di tempat, masih mempertahankan postur defensif. Sial, ini palsu. Su Yun segera bereaksi. Tapi itu sudah terlambat. Penjaga bayangan gelap gulita menyerang lagi, telapak tangannya menyerang ke arah dada Su Yun. Dong. Dia dikirim terbang lagi. Ayyaya, ada apa? Hanya teknik ilusi kecil yang cukup membuatmu bingung. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat Su Yun menderita begitu banyak kerugian, suara mengejek dari patung itu keluar lagi. Teknik ilusi senior memang luar biasa. Setiap gerakan yang kamu lakukan benar-benar alami. Tanpa sadar kamu dapat menyeret lawanmu ke dalam ilusimu. Junior ini mengagumi metode ini. Su Yun berkata dengan suara yang dalam, matanya tegang. Dibandingkan dengan Great Demon, teknik mental Void Spirit Sein tidak signifikan. Bahkan pedang bintang teratai tidak bisa bertahan melawan teknik ilusi setan besar. Jubah pertempuran kekaisaran langsung dilumpuhkan. Hei hei, Tuan Raja Iblis, jika kamu tidak bisa mengalahkan pengawal bayanganku, kamu tidak akan bisa mendapatkan hartaku. Tidak hanya itu, kamu juga tidak bisa menantang setan besar di belakangmu. Raja Iblis hanya memiliki satu kesempatan untuk memasuki makam kuno. Jika Anda melewatkannya, Anda hanya bisa menunggu Raja Iblis berikutnya muncul. Anda harus bekerja keras dan jangan mengecewakan saya. Suara itu terdengar lagi. Setelah Suyun mendengarnya, dia sangat tidak rela, tapi dia tidak marah. Sebaliknya, dia fokus dan menatap penjaga bayangan. Jika penjaga bayangan ini ahli dalam ilusi, maka itu akan menjadi bias terhadap teknik roh, yang justru merupakan titik terlemah Suyun. Menghadapi teknik roh, hal yang paling penting adalah tidak terganggu, dan kemudian berusaha sekuat tenaga, baik itu pertahanan atau serangan. Namun, tidak ada gunanya bertahan. Dia tidak bisa mengetahui pola serangan lawannya sama sekali. Jika dia hanya bertahan secara membabi buta, dia hanya akan menderita kekalahan telak. Tetapi jika dia menyerang, dia akan terseret ke dalam ilusi. Bagaimana dia bisa menyerang? Dia takut bahkan jika dia melancarkan serangan, dia hanya akan mengudarakan. Jika mereka bahkan tidak tahu di mana targetnya, bagaimana mungkin mereka berbicara tentang menyerang. Ilusi. Tiba-tiba, Suyun sepertinya memikirkan sesuatu. Saat dia bertarung dengan Void Spirit Sane, dia juga diseret ke dalam ilusi oleh pihak lain. Namun, dia telah meninggalkan dua pedang terbang di luar ilusi terlebih dahulu, dan menggunakan suara Void Spirit Sane untuk menentukan lokasinya dan menyerangnya. Metode ini mungkin berhasil. Namun, menemukan adalah yang paling sulit. Saat ini, yang menyerang Suyun adalah penjaga bayangan, tapi yang mengeluarkan suara adalah patungnya. Mustahil baginya menggunakan suara patung untuk menentukan lokasi penjaga bayangan. Bagaimana saya harus mengalahkan musuh? Suyun mulai berpikir keras. Namun, pihak lain jelas tidak memberi Suyun terlalu banyak waktu untuk berpikir. Melihat Suyun tidak lagi menyerang, penjaga bayangan melangkah maju dan berjalan menuju Suyun. Gerakannya masih lambat dan mantap, seperti gunung besar yang perlahan melayang. Namun, semakin seperti ini, semakin banyak tekanan yang tak terlihat. Suyun segera mengeluarkan pedang bawahannya dan menebasnya. Gambar pedang berubah menjadi gelombang, lapis demi lapis menumpuk menuju penjaga bayangan. Penjaga bayangan tidak mengelak, tapi dengan santai menyerang lagi. Dentang Pedang bawahan yang terbang entah kenapa dipukul jatuh, Suyun bahkan tidak melihat apa yang dilakukan pihak lain. Di napas berikutnya, dadanya dipukul lagi, dan dia terbang keluar lagi, darah mengalir keluar dari mulutnya. Suyun bahkan tidak ingat berapa kali dia makan. Serangan lawan benar-benar tidak dapat diprediksi, seolah tidak ada bayangan. Apalagi, semua penampilannya hanyalah ilusi. Jika bukan karena perlindungan Imperial Battle Robe, Suyun akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Tidak ada cara untuk melawan. Pada saat ini, dia merasa seperti sedang bertarung melawan bola kapas. Dia memiliki semua kekuatan di tubuhnya, tetapi dia tidak bisa menggunakannya. Baiklah, Tuan Raja Iblis, kamu harus menyerah. Jika ini terus berlanjut, kamu akan mati. Kamu tidak akan bisa lulus ujian ini, dan aku khawatir tasku ini tidak ditakdirkan bersamamu. Suara itu keluar lagi. Tidak ditakdirkan. Mata Suyun tiba-tiba menegang, pandangannya tertuju pada patung itu. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berdiri lagi. Oh, patung itu bingung, melihat Suyun masih melawan, sepertinya sedikit bingung. Senior, ini pertama kalinya kita bertemu, jadi kamu tentu saja tidak mengerti aku. Suyun menatap patung itu, dan berkata dengan suara yang dalam, Aku, Suyun, tidak pernah menyerah dalam kamusku. Jika aku menyerah begitu saja, menurutmu apakah aku masih memiliki cara untuk pergi? Mendengar itu, patung itu tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak, Hahaha, bagus. Bagus. Seperti yang diharapkan dari Demon Lord Sekte Setan sejati saya, dengan Anda di sini di Sekte Setan, kami akan merasa nyaman. Namun, bahkan jika Anda mengatakan itu, saya tidak akan bersikap lunak pada Anda. Jika Anda ingin mengambil warisan saya, Anda harus mengandalkan kemampuan Anda sendiri. Ayo, biarkan aku melihat seberapa keras kepala kamu. Saya harus mengingatkan Anda, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Makam kuno bukan hanya cenotaf dari iblis besar, mungkin, itu juga murka dari Raja Iblis dari Sekte Iblis. Anda harus memikirkannya. Aku sudah memikirkannya dengan sangat jelas. Kata Suyun acu tak acu, tiba-tiba, dengan putaran telapak tangannya, ribuan pedang terbang keluar dari sarung pedang, langsung menyerang penjaga bayangan. Kamu sudah lama diselimuti oleh teknik ilusiku. Semua yang kamu lakukan sekarang sia-sia. Melihat tindakan Suyun, patung itu tidak panik sama sekali. Itu tertawa dan berkata, lalu memerintahkan penjaga bayangan untuk mengambil tindakan lagi. Jika Suyun tidak menyelesaikan masalah teknik ilusi, maka semua serangannya akan sia-sia. Penjaga bayangan mengangkat tinju dan telapak tangannya dengan kecepatan sedang, bersiap untuk melakukan serangan balik. Namun, ketika penjaga bayangan hendak mengambil tindakan, ekspresi patung itu tiba-tiba membeku. Di mana Suyun? Penjaga bayangan melihat sekeliling dan menemukan bahwa pedang terbang telah berubah menjadi dinding pedang, mengelilinginya dengan rat. Di sisi lain, Suyun sudah menghilang. Huah! Pada saat ini, embusan angin kencang bertiup. Penjaga bayangan segera menyebarkan pedang bawahannya, dan melihat ke arah angin, hanya untuk melihat bahwa Suyun benar-benar mendekati patung setan besar. Targetnya? Itu sebenarnya patung. Hei, bocah, apa yang kamu lakukan? Suara dari patung itu tercengang. Tapi di detik berikutnya, Suyun sudah meraih patung itu, dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan, melemparkannya ke sarung pedang di pinggangnya. Ledakan. Sarung pedang mengeluarkan cahaya, dan patung raksasa itu langsung tersedot ke dalam sarung pedang, sementara Suyun juga menyerbu ke dalam sarung pedang pada saat itu juga. Saat dia memasuki sarung pedang, dia juga meninggalkan ilusi. Penjaga bayangan dan patung itu berada di dua ruang yang sangat berbeda, kehilangan kontak dan langsung menghilang. Di dalam dunia putih murni dari sarung pedang, Suyun dan patung itu berdiri di atas panggung. Pada saat ini, patung itu sudah kehilangan kilaunya, dan berdiri di depan Suyun. Penjaga bayangan sudah tidak ada lagi, jadi Suyun berjalan mendekat dan mengambil tas luar angkasa dari patung itu. Kuat, kuat? Anda pasti tahu cara mengamati dan menganalisis. Suara dari patung itu sepertinya agak lemah. Dia tersenyum dan berkata, mereka yang bertubuh kuat seringkali lebih lemah dalam hal semangat, dan mereka yang memiliki pikiran yang kuat tidak kuat dalam hal tubuh fisik. Anda membidik titik ini, dan berencana menggunakan ruang aneh ini untuk mengisolasi saya dan penjaga bayangan. Senior benar. Suyun berkata dengan acu tak acu, Junior ini baru menyadari bahwa penjaga bayangan bergantung pada patung untuk bertahan hidup. Ketika saya bertarung dengan senior itu sebelumnya, saya tahu bahwa saya diseret ke dalam ilusi oleh penjaga bayangan, tetapi itu hanya ditujukan untuk penjaga bayangan dan saya, bukan patung senior, jadi saya yakin bahwa saya akan berhasil jika saya menyerang patung itu. Jika saya menyerang patung itu, saya tidak akan punya cukup waktu, dan penjaga bayangan akan berjaga, jadi saya akan melakukan ini. Karena penjaga bayangan menyeretku ke dunianya, maka aku hanya bisa menyeret senior ke duniaku. Gerakan tadi sebenarnya agak kurang kuat. Meskipun patung itu tidak terlihat besar, ternyata sangat berat. Jika dia tidak mengeluarkan pedang hitam dan mengayunkannya 12 kali berturut-turut untuk meningkatkan kekuatannya, dia mungkin tidak akan bisa menyelesaikannya. Menarik, menarik, haha. Nak, kamu sangat menarik. Meskipun metodemu sedikit oportunistik, pada akhirnya, kamu tetap mengalahkan penjaga bayanganku, dan bahkan aku. Aku akan memberikan tas 100 harta karun ini kepadamu. Aku harap Anda dapat menggunakan harta di tas ini dengan baik, dan jangan mempermalukan nama saya. Hahaha. Suara itu sangat percaya diri, tawa berdesir di langit dan bumi dunia pedang, dan kemudian, perlahan menjadi semakin lemah. Setelah sekitar 10 napas waktu, tidak ada lagi gerakan dari patung itu. Sama seperti yang sebelumnya, patung itu telah layu dan membusuk. Suyun menarik napas dalam-dalam, membungkuk ke patung itu, lalu membawa patung itu kembali ke makam kuno, meletakkannya di posisi semula. Ini hanyalah patung kedua dari Great Demon. Seberapa menakutkan patung di belakangnya. Dia berpikir sendiri, tetapi lebih baik tidak memikirkannya sekarang. Suyun dengan cemas duduk bersila, mengeluarkan tas 100 harta karun, lalu membukanya. 852. Saat dia mengeluarkan Hundred Treasure's Patch, pemandangan di sekitar Suyun tiba-tiba berubah, lapisan kabut merah dan putih beriak di sekelilingnya, itu sangat indah, seperti mimpi. Sebelum Suyun bisa bereaksi terhadap apa yang terjadi, sejumlah besar pilar cahaya muncul di sekelilingnya. Pilar cahaya ini sangat menyilaukan, dan memiliki warna yang berbeda. Pilar cahaya berlanjut untuk waktu yang lama sebelum perlahan menghilang. Suyun melihat lagi, hanya untuk menyadari bahwa setiap pilar cahaya adalah sebuah kotak seukuran telapak tangan yang indah. Itu semua harta karun, Suyun, kamu kaya. Saat itu, sebuah suara tiba-tiba keluar dari sampingnya. Suyun terkejut, dia berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa Ling King Yu berdiri di sampingnya. King Yu, kapan kamu keluar? Bagaimana mungkin aku tidak tahu bahwa kamu menyeret patung besar ke dalam sarung pedang? Ling King Yu memutar matanya ke arahnya dan berkata, saya telah memahami sesuatu selama periode waktu ini, jadi saya bermeditasi di dalam. Jarang bagi saya untuk memiliki kedamaian dan ketenangan, tetapi anda di sini lagi. Situasinya mendesak, saya tidak punya pilihan. Suyun berkata dengan nada meminta maaf. Kamu, sejak aku mengenalmu, aku tidak pernah melihatmu berhenti. Ling King Yu mendengus, lalu melihat sekeliling dan bertanya, di mana kamu sekarang? Makam kuno terlarang dari sekte iblis sejati, tugu peringatan dari semua iblis besar dari sekte iblis sejati. Suyun tertawa. Tidak heran ki iblis di sini begitu padat. Ling King Yu mengerutkan kening, pandangannya tertuju pada kotak harta karun di sekelilingnya, dan berkata, cepat buka kotak ini, dan lihat harta apa yang ada di dalamnya. Iya. Suyun tidak ragu, dan membuka kotak harta karun di dalamnya. Di dalam kotak pertama ada sepotong besi bundar kecil seukuran koin tembaga. Potongan besi itu berkarat dan sepertinya tidak ada yang istimewa tentangnya. Suyun mencubitnya dan melihatnya dengan hati-hati. Tidak ada ki yang dalam, tidak ada gelombang energi, dan bahkan tidak ada sedikitpun cahaya. Apakah ini juga harta karun? Dia bingung. Kualitas suatu barang tidak ditentukan oleh penampilannya, tetapi oleh energi yang dikandungnya dan esensinya. Namun, benda ini seharusnya bukan harta sihir, mungkin itu hanya material. Mari kita simpan untuk saat ini. Mungkin kultivasi saya saat ini terlalu rendah untuk melihat seberapa kuatnya. Suyun meletakkan potongan besi itu ke dalam kotak dan melemparkannya ke dalam tas luar angkasanya sendiri. Dia membuka kotak kedua. Kotak itu kosong, tapi memuntahkan seberkas cahaya yang tersebar ke segala arah. Pada saat itu, sejumlah besar kata emas muncul di layar terang di sekitar Suyun. Dia melirik ke samping dan membacanya dengan hati-hati, menemukan bahwa itu sebenarnya adalah mantra. Keinginan adalah saat ketika aku mendengarnya, iblis bersandar ke sisi hati. Ilusi dan kenyataan semuanya adalah ilusi, menyala seperti terang dan gelap. Keheningan dan gerakan adalah satu. Yin dan yang sepertinya satu. Tidak ada jarak antara langit dan bumi. Matahari dan bulan sepertinya terhubung. Hanya hati yang dapat menampungnya, bahkan tidak seinci pun meninggalkan jiwa. Tidak perlu keberuntungan dan kebijaksanaan, tidak perlu takut pada kejahatan. Jiwa dan tubuh kosong, tersembunyi dan terlihat, melampaui tanpa awal dengan jentikan jari, kekacauan primal, keberadaan abadi dalam kegelapan. Suyun menatap kata-kata itu dan bergumam. Setelah putaran, keduanya telah memperoleh beberapa wawasan. Sepertinya ini adalah teknik mendalam yang berhubungan dengan teknik ilusi. Suyun berkata dengan sungguh-sungguh. N, dan itu sangat indah. Aku bertanya-tanya ahli mana yang menciptakannya. Setiap kata dan kalimat dijiwai dengan tiga jiwa dan tujuh roh dari seorang kultifator roh. Sungguh mengagumkan. Lingking Yu menatap kata-kata itu tanpa berkedip dan berkata, Suyun, duduk bersila dan mulai berlatih. Praktik. Suyun terkejut. Apa? Jangan bilang Anda ingin saya mengolah metode kultifasi mental ini sekarang. Pelatihan seni bela diri bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam sehari, dan Anda tidak bisa terlalu terburu-buru. Selain itu, kondisi di sini tidak memungkinkan. Bodoh. Lingking Yu diam-diam memarahi, dia menunjuk ke kotak harta karun dan berkata, apakah kamu tidak mengerti? Anda hanya memiliki satu kesempatan. Satu kesempatan apa? Suyun merasa aneh, pandangannya beralih ke kotak harta karun, tapi hanya dengan sekilas, dia tertegun. Pada saat ini, kotak harta karun perlahan retak dan membusuk. Sebelumnya, itu menyilaukan, tapi sekarang menjadi biasa dan biasa. Kotak harta karun itu merusak diri sendiri. Suyun mengerutkan kening dan berkata, itu benar. Lingking Yu mengangguk. Jika itu menghancurkan diri sendiri, biarlah. Kata-kata ini hanya 300 kata, aku bisa menghafalnya dengan sekali pandang. Aku sudah menghafalnya, jadi bagaimana jika aku menghancurkannya? 300 kata metode kultifasi mental tidak banyak, lupakan spirit cultifator, bahkan manusia biasa pun akan dapat menghafalnya dalam waktu singkat. Jika demikian, bukankah menurut Anda tidak perlu menghancurkan kotak itu yang merekam metode kultifasi mental? Lingking Yu berjalan mendekati kotak itu dan menutup matanya, seolah dia merasakannya. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan berkata, namun, pemilik kotak ini tidak akan melakukan hal yang tidak berguna. Suyun, pada saat yang sama kotak ini menghancurkan dirinya sendiri, ia juga melepaskan energi aneh. Energi ini tampaknya menjadi prasyarat untuk mengembangkan metode kultifasi mental ini. Suyun, jika Anda tidak bergegas dan mulai berkultifasi, saat kotak harta karun ini selesai menghancurkan diri sendiri, Anda akan kehilangan metode kultifasi mental yang tak tertandingi ini. Mendengar kata-kata Lingking Yu, Suyun tiba-tiba mengerti, bagaimana mungkin dia berani ragu. Dia segera duduk bersila di depan kotak harta karun, memejamkan mata, dan mulai mengedarkan key-nya sesuai dengan deskripsi metode kultifasi mental. Kecepatan penghancuran sendiri kotak harta karun itu tidak dianggap cepat. Berdasarkan perkiraan awalnya, Suyun memiliki setidaknya 16 jam untuk berkultifasi. Namun, metode kultifasi mental seperti apa yang bisa dipelajari dalam 16 jam? Jika dia mempelajarinya begitu saja, maka metode kultifasi mental ini mungkin tidak berguna, bukan? Semuanya harus dilakukan secara bertahap. Tergesa-gesa membuat sampah. Metode kultifasi mental ini mengharuskan seseorang untuk berkultifasi dengan sangat cepat, apakah itu benar-benar kuat? Meskipun dia berpikir demikian, setelah memikirkannya dengan hati-hati, Suyun menyadari bahwa dia sepenuhnya salah. Ada yang dalam yin, ada realitas dalam kehampaan, matahari dan bulan terhubung, dan tidak ada jarak antara langit dan bumi. Metode kultifasi mental ini jelas merupakan teknik ilusi yang digunakan penjaga bayangan iblis besar untuk melawannya. Sebenarnya, Suyun tidak benar-benar mengalahkan penjaga bayangan di ujian sebelumnya, melainkan, dia memanfaatkan situasi dan mengendalikan patung untuk menyelesaikan ujian. Jika dikatakan bahwa dia hanya bertarung melawan penjaga bayangan secara langsung, dengan metode serangan aneh itu, akan sangat sulit bagi Suyun untuk menang. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk mempelajari metode kultifasi mental seperti itu. Suyun menghela nafas dalam hatinya, tetapi pada saat yang sama, dia sangat gembira. Metode kultifasi mental teknik yang mendalam ini memiliki nama yang sangat mendominasi, itu disebut seni manifestasi yin yang, seluruh metode kultifasi mental hanya memiliki satu tingkat, itu dapat dipelajari, itu adalah metode kultifasi mental teknik ilusi paling murni, tetapi itu juga metode kultifasi mental yang paling rumit. Hal terpenting tentang metode kultifasi mental teknik yang mendalam ini adalah bahwa teknik ilusi dapat digunakan sesuka hati, dan dapat digunakan sesuka hati. Setelah teknik ilusi ini diaktifkan, itu akan setara dengan membentuk domain absolut di sekitar tubuhnya. Siapapun yang mendekati domain ini dapat dengan paksa ditarik ke dalam ilusi, dan yang disebut ilusi adalah dunia Suyun sendiri. Dia bisa dengan mudah menyamarkan serangannya sendiri, menyebabkan gerakan pembunuhan yang sangat ganas menjadi tidak berguna, ringan dan mudah, membuat orang tidak mungkin untuk menjaganya. Siapa yang tidak menyukai teknik yang begitu mendalam? Suyun dengan serius memahami setiap kata dari metode kultifasi mental, matanya fokus dan fokus. Sulitnya mempelajari metode kultifasi mental teknik mendalam dalam delapan jam bisa dibayangkan. Pada saat ini, Suyun tidak hanya perlu memahaminya, dia juga perlu mengikuti instruksi dari atasan untuk berlatih dan menguasainya. Menurut apa yang dikatakan Ling Qingyu, ketika kotak harta karun itu hancur sendiri, ia melepaskan energi yang unik. Energi ini adalah primer bagi Suyun, dan hanya dengan bimbingannya Suyun dapat berhasil mempelajari seni manifestasi Yin Yang. Ilusi adalah teknik mental yang paling umum, tetapi ilusi juga selalu berubah. Beberapa ilusi dapat mengubah citra seseorang, beberapa dapat membuat gunung dan sungai menghilang, dan bahkan ada ilusi yang lebih kuat yang dapat membuat penggarap roh selamanya membenamkan diri dalam ilusi, tidak dapat melepaskan diri. Ini adalah teknik yang menggunakan fluktuasi mental sebagai pembawa untuk menyebar ke segala arah, memengaruhi kesadaran dan semangat orang lain. Seperti kata pepatah, menyerang jantung adalah yang terbaik, dan ilusi adalah teknik yang menyerang jantung. Jika seseorang dapat mengendalikan kesadaran dan semangat dari penggarap roh, lalu, seberapa sulitkah untuk mengalahkan penggarap roh? Suyun mengangkat tangannya dan melambaikannya dengan lembut. Matanya sudah tertutup, dan energi mentalnya yang tidak dianggap kuat mulai bergetar. Menurut deskripsi seni manifestasi, dia mulai mencoba menyebarkan energi mentalnya. Ini bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Tidak lama kemudian, Suyun berhasil menyebarkan energi mentalnya sendiri. Meski tidak kuat, itu sudah cukup. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia mempraktikkan teknik mental yang begitu mendalam. Tentu saja, belajar melepaskan gejolak mental masih jauh dari cukup. Seni manifestasi Yin yang ini terletak di antara realitas dan ilusi, antara Yin dan Yang, antara langit dan bumi. Yang dikejar bukanlah ilusi, tetapi realitas di dalam ilusi, realitas di dalam ilusi, realitas di dalam ilusi, dan realitas di dalam ilusi. Jika itu hanya ilusi, berapa banyak kekuatan yang bisa dihasilkannya. Sama seperti Void Spirit Saint saat itu, dia jelas mengendalikan Suyun, tetapi sulit baginya untuk menghancurkan jiwanya, memberinya kesempatan untuk memanfaatkannya. Hanya saja seni manifestasi terlalu indah, dan persyaratan untuk mengendalikan fluktuasi mental juga sangat tinggi. Aktivasinya bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan membentuk segel atau melantunkan mantra. Apa yang diperlukan adalah untuk dapat melepaskan teknik yang mendalam kapan saja, datang dan pergi dengan diam-diam, sehingga lawan tidak dapat mendeteksi bahwa mereka telah terseret ke dalam ilusi. Ini bukanlah persyaratan untuk kecepatan, tetapi persyaratan untuk kecepatan reaksi dan kemahiran. Tentu saja, ada juga persyaratan untuk mengontrol gejolak mental yang sangat tinggi dan ketat. Untungnya, meski Suyun tidak mengerti teknik mental, semangatnya cukup kuat. Setelah mengalami begitu banyak, semangatnya sangat kuat dan bersemangat, jadi mempelajari seni perwujudan Yin yang tidaklah sulit. Lingking Yu berdiri di samping, menatap Suyun tanpa berkedip. Saat kotak harta karun perlahan-lahan hancur sendiri, kata-kata dari metode kultivasi mental juga perlahan kehilangan kilau. Suyun melihatnya kata demi kata, dan mengalaminya kata demi kata. Sekilas, dia berpikir bahwa 300 kata itu sangat sederhana, tetapi sekarang setelah dia melihatnya lagi, dia merasa bahwa 300 kata itu terlalu banyak. Waktu sangat penting, dan dia tidak bisa menyianyikan satu detik pun. Waktu perlahan berlalu. Sudah enam jam. Lingking Yu agak cemas, dan bergumam, bisakah Suyun mempelajarinya? Ekspresi tenang Suyun membuatnya sedikit cemas. 853. Kerajaan Abadi Ziyue. Di istana yang sunyi, ada banyak prajurit lapis baja. Sun Xiangyan berjalan sendirian menuju aula besar di tengah istana dengan kecepatan sedang. Pada saat ini, wajah heroiknya dipenuhi dengan keseriusan, dan dia tampak sangat serius. Dia tiba di pintu masuk aula dan berhenti. Dia berdiri di pintu masuk aula dan menunggu dengan tenang sampai seorang pelayan berpakaian bagus keluar dan berteriak, janda permaisuri telah memerintahkan Grand Princes untuk memasuki aula. Kecantikan menerima keputusan itu. Sun Xiangyan memanggil dengan suara rendah dan mengikuti petugas ke dalam. Setelah memasuki aula, suasana hikmat menjadi semakin intens, seolah-olah udaranya membeku. Sun Xiangyan menundukkan kepalanya dan berjalan selangkah demi selangkah ke tengah istana. Dia tidak tahu siapa yang ada di kedua sisinya, juga tidak berani melihat. Dia masih tidak tahu siapa yang duduk di aula besar, karena setelah memasuki aula, dia menundukkan kepalanya. Ini adalah aturannya, dia tidak bisa mengangkat kepalanya sebelum memberi hormat. Tentu saja, bagus untuk tidak mengangkat kepalanya saat ini. Salam, janda permaisuri. Sun Xiangyan berlutut di tanah dan bersujud kepada orang di atas. Berdiri dan bicaralah, enak. Orang di atas berkata dengan acuh tak acuh. Terima kasih, janda permaisuri. Sun Xiangyan berdiri dan mengangkat kepalanya untuk melihat orang di atas. Di atas adalah seorang wanita tua dengan rambut putih dan penampilan yang agak tua. Dia memegang tongkat hitam dan coklat di tangannya dan mengenakan jubah dengan pola phoenix di sekujur tubuhnya. Ekspresinya agak serius, tapi masih ada jejak cinta di kedalaman matanya. Aku sudah mendengar tentang penghancuran area terlarang. Sun Li berkata bahwa masalah ini disebabkan olehmu, kan? Janda permaisuri bertanya. Sun Xiangyan terdiam sesaat, lalu berkata, melapor ke janda permaisuri, masalah ini mungkin memang berhubungan dengan penampilan. Jadi kau mengakuinya. Janda permaisuri mengerutkan kening. Meskipun ada hubungannya dengan penampilan, saya tidak tahu apa alasannya. Jika masalah ini memang disebabkan oleh penampilan, maka penampilan bersedia memikul semua tanggung jawab. Namun, tidak ada yang tahu keseluruhan ceritanya, jadi terlihat masih berharap untuk menyelidikinya secara rincin. Janda permaisuri terdiam sesaat. Dia melihat orang-orang di bawah dan kemudian diam-diam mengamati orang-orang di kedua sisi yang tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia mulai berpikir. Biarkan Sun Li memasuki aula. Janda permaisuri berkata dengan acuh-ta'acuh. Ia yang mulia. Petugas berpakaian bagus mengangguk, dan suanir buru-buru keluar dari aula. Sesaat kemudian, dia memimpin seorang pemuda ke aula. Sekilas, orang ini adalah Sundi. Cucu Sun Li memberi hormat kepada janda permaisuri. Sun Li berjalan ke sisi Sun Siang Yan, berteriak keras, dan bersujud. Sundi, bangun. Terima kasih, janda permaisuri. Sun Li berteriak lagi dan berdiri dengan tenang. Dia tidak terlalu gugup. Janda permaisuri meliriknya dan berkata, Sundi, kamu mengatakan bahwa area percobaan terlarang yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita dihancurkan oleh kecantikannya. Sekarang dia ada di sini, ceritakan apa yang terjadi. Ketika Sun Li mendengar ini, dia menganggup dan membungkuh. Ia, janda permaisuri. Dia terdiam sejenak, lalu berkata, melapor kepada janda permaisuri. Sebenarnya Sun Li tidak melihat keseluruhan proses. Hari itu, ketika Sun Li sedang melewati Clear Palace tidak jauh dari Training Forbidden Area, dia tiba-tiba mendengar suara keras dari area terlarang, bumi bergetar, dan Ki yang dalam terbang kemana-mana, jadi dia segera pergi untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Namun, ketika Sun Li tiba di area terlarang, dia melihat kakak perempuannya berjalan keluar dari area terlarang. Masalah ini tidak bisa sepenuhnya disalahkan pada kakak perempuan. Jika Anda ingin mengejar masalah ini, Anda harus menangkap kedua orang ini. Sun Li berbicara dengan kecepatan sedang, tetapi setiap kata diucapkan dengan sangat jelas. Janda Permaisuri perlahan mengangkat kepalanya dan bertanya dengan sungguh-sungguh, siapa keduanya? Ini, aku khawatir aku harus bertanya pada kakak. Sun Li berkata dengan suara rendah, tetapi cahaya aneh muncul di matanya. Sun Siang Yan menggigit bibir bawahnya, tapi tidak menyembunyikan apapun. Dia membungkuk dan berkata, melapor ke Janda Permaisuri, kedua orang ini, hubungan mereka dengan kecantikan tidak dangkal. Salah satunya adalah putri dari Master Istana Awan Suci, yang juga adik perempuannya. Yang lainnya adalah muridnya. Mengapa keduanya muncul di area terlarang pelatihan? Janda Permaisuri bertanya dengan acuh-ta'acuh. Pertanyaan ini mengenai paku di kepala. Saudari Junior telah menerima seorang murid baru dengan bakat luar biasa. Kondisi kultivasi dari Istana Abadi Awan Suci agak sederhana dan kasar. Saudari Junior takut dia akan mengubur bakat anak ini, jadi dia mengizinkannya memasuki dunia bela diri tertinggi dan datang ke negeri abadi saya untuk berkultivasi. Jika kamu ingin berkultivasi, maka berkultivasi. Mengapa kamu pergi ke area terlarang pelatihan? Sun Li terkeke, kakak, apakah kamu tidak tahu tempat seperti apa area terlarang pelatihan itu? Meskipun area terlarang adalah area terlarang, bukan berarti orang lain tidak diizinkan masuk. Saya sudah meminta pendapat paman saya tentang masalah ini, dan mereka semua setuju, jadi saya membiarkan kingar pergi. Lalu mengapa kamu tidak meminta pendapatku? Janda Permaisuri angkat bicara. Ketika Sun Xiangyan mendengar ini, dia segera berlutut dan berkata dengan suara rendah, janda Permaisuri telah mencari pil penyembuhan untuk ayah kerajaan selama beberapa bulan sekarang. Dia merasa akan sulit bagi janda Permaisuri untuk kembali. Beberapa saat, dan secara kebetulan, kingar telah mencapai kemacetan dan sangat membutuhkan tantangan untuk membantunya menerobos. Jadi, jadi dia membiarkan kingar memasuki area terlarang pelatihan. Area terlarang ditinggalkan oleh nenek moyang untukmu, keturunan keluarga Sun. Bagaimana kamu bisa membukanya untuk orang luar? Janda Permaisuri mengerutkan kening. Uh, ini. Selain itu, penghancuran tanah terlarang adalah kesimpulan sebelumnya. Kita harus memiliki penjelasan untuk masalah ini, jika tidak, bagaimana keluarga Sun Ku akan menjelaskannya kepada leluhur kita? Janda Permaisuri berkata dengan suara yang dalam, lalu berteriak, pergi dan tangkap gadis itu dari istana abadi awan suci dan kingar itu, dan kunci mereka di penjara terlebih dahulu. Iya pak. Seorang wakil jenderal menerima perintah itu dan segera meninggalkan Ola. Melihat ini, Sun Siang Yan segera menjadi cemas, dan buru-buru memanggil Janda Permaisuri. Harap tunggu, masalah ini belum diselidiki dengan jelas. Meskipun Siang Yan membuka pintu ke tempat terlarang untuk orang lain tanpa izin, tetapi penghancuran tempat terlarang mungkin bukan kesalahan kingar, saudari junior bahkan lebih tidak bersalah. Saya harap Janda Permaisuri akan mempertimbangkan kembali, dan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh sebelum bertindak. Apakah kamu mengatakan bahwa tanah terlarang akan dihancurkan tanpa alasan? Janda Permaisuri berkata dengan acuh tak acuh. Tidak. Hanya saja ketika sesuatu terjadi di tanah terlarang, tidak ada satupun dari kami yang ada di sana, tapi kami datang belakangan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di tanah terlarang. Janda Permaisuri, Jika kita bertindak sembrono seperti ini, saya khawatir itu tidak pantas. Beraninya kamu. Janda Permaisuri berteriak dengan suara rendah, cantik, apakah kamu memberiku pelajaran? Mendengar itu, Sun Siang Yan segera menurunkan tubuhnya dan buru-buru berkata, cucu tidak berani, hanya saja. Saudari junior adalah putri dari master istana awan suci, meskipun kekuatan istana awan abadi tidak sebanding dengan kekuatanku. Negara abadi, itu terkait erat dengan dunia itu, belum lagi, selain itu, dia pernah mengakui tuan istana dari istana abadi sebagai tuannya. Ketika Janda Permaisuri mendengar ini, dia mengerutkan kening. Faktanya, dia juga tahu tentang istana abadi awan suci ini, dan tentu saja, dia juga tahu bahwa Sun Siang Yan telah memasuki istana abadi awan suci sebelumnya. Meskipun istana abadi awan suci ini hanyalah sebuah sekte yang terletak di benua bela diri langit, dan kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan negara abadi, tapi, untuk mengukur kekuatan suatu kekuatan, seseorang tidak hanya harus melihat kekuatannya, tetapi juga-juga pada sambungannya. Tapi, jika kita tidak memiliki penjelasan tentang alasan terlarang, negara abadi kita pasti akan ditertawakan oleh orang-orang dari 10 ribu dunia di masa depan. Janda Permaisuri berkata dengan suara yang dalam, bahkan jika masalah tanah terlarang tidak dilakukan oleh mereka berdua, mereka pasti ada hubungannya dengan itu. Janda Permaisuri, saya sudah mengambil keputusan, cantik, aku akan memenjarakan kedua orang ini untuk sementara. Saya akan memberi anda waktu satu bulan untuk menyelidiki masalah ini. Jika hasil investigasi membuktikan bahwa kedua orang ini tidak menghancurkan tanah terlarang, maka saya akan membiarkan mereka pergi. Jika tanah terlarang dihancurkan oleh kedua orang ini, maka, aku hanya bisa bertindak sesuai dengan hukum negara abadi. Janda Permaisuri berkata dengan nada serius. Kemudian, dia menutup matanya dan melambaikan tangannya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, kamu bisa pergi sekarang. Ketika Sun Siang Yan mendengar ini, dia membuka mulutnya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika kata-kata itu mencapai mulutnya, dia menelannya kembali. Janda Permaisuri adalah neneknya, dan dia selalu menyayanginya. Namun, masalah hari ini tidak mengizinkan perasaan pribadi. Sun Siang Yan juga memahami temperamen janda Permaisuri. Jika dia membuat keputusan, mustahil baginya untuk mengubahnya. Tak berdaya, Sun Siang Yan hanya bisa merespon dan pergi. Sundi, yang berada di samping, tetap diam sepanjang waktu, tetapi kebanggaan di matanya perlahan terungkap. Janda Permaisuri, cucumu akan pergi. Sun Li berkata sambil tersenyum. Iya. Sun Li mengikuti di belakang Sun Siang Yan dan meninggalkan istana. Di istana kerajaan, tidak ada yang berani kurang ajar. Kekuatan kerajaan abadi bulan umum terkenal di seluruh langit dan alam yang tak terhitung jumlahnya, selama itu adalah kekuatan yang bisa berdiri di atas panggung. Mereka semua akan menyadarinya. Ketika mereka berdua meninggalkan istana, Sun Siang Yan segera berbalik dan menatap Sun Li dengan dingin, yang telah meninggalkan istana bersama mereka. Yo, kak, jangan lihat aku seperti itu. Aku sangat takut. Sun Li berpura-pura takut dan berkata sambil tersenyum. Mata Sun Siang Yan dipenuhi amarah saat dia menatap tajam ke arah Sun Li. Dia menggertakkan giginya, dan wajah heroiknya dipenuhi amarah. Sun Li, ayah sakit parah dan belum menemukan obatnya, jadi dia tidak bisa mengelola kerajaan abadi. Posisi raja kerajaan abadi akan berpindah tangan di masa depan, tetapi Anda harus ingat, siapapun yang mengambil posisi ini bukanlah sesuatu yang Anda atau saya dapat putuskan, tetapi diputuskan oleh ayah, janda permaisuri, dan para bangsawan itu. Anda memainkan tri kecil ini di belakang saya tidak akan mengubah apapun, siapapun yang memiliki posisi ini akan menjadi milik. Hei hei, kakak, lihat apa yang kamu katakan. Seolah-olah posisi ini milikmu. Aku, Sun Siang Yan, tidak peduli dengan posisi ini. Tidak peduli. Jika Anda tidak peduli, maka pergilah. Tinggalkan kerajaan abadi. Mengapa Anda tiba-tiba kembali ketika ayah sakit parah? Sun Li mencibir. Ayah kerajaan sakit parah, bukankah seharusnya aku kembali? Sun Siang Yan mengepalkan tinjunya. Hei, aku terlalu malas untuk mengatakan apa-apa. Kamu sendiri yang mengatakannya, siapapun yang menempati posisi ini akan menjadi miliknya. Kata Sun Li, senyum di wajahnya semakin lebar. Dengan kepala terangkat tinggi, dia langsung melewati Sun Siang Yan dan berjalan ke depan. Meski terpisah lebih dari sepuluh langkah, Sun Siang Yan masih bisa merasakan harga dirinya. Sun Siang Yan mengepalkan tinjunya semakin erat. Sun Li. Dia berteriak keras. Apa yang salah sekarang? Sun Li menoleh dan tersenyum. Namun, yang menyambutnya adalah kepalaan tangan. Bang. Wajah Sun Li dipukul, dan dia dikirim terbang, menabrak toko Spirit Cultivator tidak jauh dari situ. Toko itu hancur berkeping-keping olehnya, dan dia juga linglung. Melihatnya, pukulan ini dibuat oleh Sun Siang Yan. Bajingan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sun Li, mari kita tunggu dan lihat. Sun Siang Yan menarik tinjunya dan berkata dengan marah sebelum pergi. 854. Waktu perlahan berlalu, dan kotak harta karun itu perlahan hancur sendiri. Kata-kata di sekitarnya menjadi redup dan redup. Ling King Yu berdiri di samping, menatap kata-kata itu, menatap Su Yun, dan kemudian menatap kotak harta karun, wajahnya dipenuhi kecemasan. Dalam periode waktu ini, dia telah berlatih di Swat Seat, meskipun dia tidak keluar, dia sering diam-diam memperhatikan Su Yun. Faktanya, Su Yun tidak tahu bahwa dalam situasi berbahaya tertentu, Ling King Yu sudah siap untuk bergerak kapan saja, dan alasan mengapa dia tidak segera membantunya adalah karena dia berharap Su Yun akan mengalami lebih banyak kemunduran. Dan hanya dengan begitu seseorang akan benar-benar tumbuh, jika tidak ketika dia dalam masalah, Su Yun akan selamanya terjebak dalam kebiasaan, dan dia percaya bahwa dia tidak ingin Ling King Yu melakukan itu. Ling King Yu tidak tahu hubungan seperti apa yang dia miliki dengan Su Yun. Jika dikatakan bahwa dia mengikuti Su Yun untuk membalas kebaikan leluhur pedang, maka itu sudah cukup untuk saat ini. Apa yang sedang terjadi? Saat itu, Su Yun yang sedang berlatih sutra hati tiba-tiba membuka matanya, ekspresinya penuh dengan keseriusan. Su Yun, ada apa? Ling King Yu bertanya. Ada yang salah. Ada yang salah dengan metode kultivasi mental ini. Kata Su Yun. Apa yang salah? Saya mengikuti deskripsi metode kultivasi mental untuk membalikkan sirkulasi, memungkinkan Ki yang dalam di meridian Ki beredar ke arah yang berlawanan, menyimpan Ki yang dalam di dekat inti roh, tetapi itu tidak mencapai efek peningkatan semangat. Apalagi yang dijelaskannya. Su Yun menatap kata-kata itu, dan bergumam, mungkinkah ada masalah dengan metode latihanku? Kemungkinan besar kita tidak memahaminya dengan cukup baik. Tatapan Ling King Yu tertuju pada kalimat yang sedang dilihat Su Yun. Kultivasi metode kultivasi mental sudah mencapai tahap tengah. Meskipun hanya 300 kata pendek, dan hanya satu ranah, bukanlah tugas yang mudah untuk memahami 300 kata ini dalam 16 jam. Yin dan yang menyatu, kehampaan dan kenyataan berpotongan, Yin adalah yang, kehampaan adalah kenyataan, Yin dan yang hidup berdampingan, kehampaan dan kenyataan hidup berdampingan, ribuan ilusi, hukum surgawi yang tak berujung. Ling King Yu bergumam. Su Yun mengerutkan kening, tapi tidak mengerti apa maksudnya. Kultivasi teknik yang mendalam membutuhkan pelatihan dan pemahaman selama berhari-hari dan berbulan-bulan. Namun, tidak ada cukup waktu baginya untuk memahami. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggabungkan apa yang dia ketahui dan rasakan di masa lalu untuk mencerna metode kultivasi mental ini. Namun, tidak peduli bagaimana Su Yun mengikuti deskripsi metode kultivasi mental, dia masih tidak dapat mencapai level yang dijelaskan. Dia tidak bisa mengaktifkan fluktuasi mentalnya sendiri untuk membentuk domain. Jika seseorang ingin menjadi seperti penjaga bayangan dan menciptakan ilusi di sekitar dirinya sesuka hatinya, prasyaratnya adalah dia harus mampu mengendalikan gelombang spiritualnya sesuka hatinya. Jika dia bisa dengan terampil mengendalikan gelombang spiritualnya, dia akan bisa tumpang tindih dengan gelombang spiritual orang lain. Dia bahkan bisa meniru gelombang spiritual pihak lain dan menanamkan pemikirannya ke pihak lain untuk mengubah pemikiran pihak lain. Metode ini mirip dengan hipnosis yang sering dibicarakan manusia, tetapi berbeda dengan hipnosis. Hal semacam ini sangat kuat dan tidak berdaya, dan metodenya jauh lebih cemerlang. Semuanya memiliki hambatan, dan saat ini, Su Yun telah menemui hambatan. Ling Qingyu secara alami tahu bahwa jika dia tidak membantu Su Yun dengan cepat, dia akan kehilangan teknik ilusi yang luar biasa ini, yang sangat disayangkan. Dia menarik napas ringan dan pandangannya tertuju pada metode kultivasi mental. Matanya serius dan serius saat dia dengan hati-hati membaca setiap kata. Setelah sekian lama, dia sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba berbicara. Tidak ada gunanya bagimu untuk berkultivasi seperti ini. Apa itu, Qingyu? Apakah kamu melihat sesuatu? Su Yun menarik pandangannya dan bertanya. Aku melihat sesuatu. Ling Qingyu menatap kata-kata itu tanpa berkedip, seolah dia masih membacanya. Namun, tidak lama kemudian, wajahnya tiba-tiba berubah, dan pada akhirnya ditutupi gelombang merah tua. Su Yun bingung, Qingyu, ada apa? Tidak, tidak apa-apa. Ling Qingyu dengan cemas mengalihkan pandangannya dan pura-pura batuk. Tidak ada apa-apa. Mata Su Yun dipenuhi dengan keraguan, lalu apakah kamu melihat sesuatu? Tentang itu, wajah cantik Ling Qingyu menjadi lebih merah, matanya sedikit bingung, dia awalnya berencana untuk tetap diam, tetapi ketika dia melihat kotak yang perlahan menghilang, dia menggumamkan beberapa kata, lalu menoleh dan berkata, Baiklah, aku akan memberitahumu yang sebenarnya, tiga kalimat di tengah metode kultivasi mental ini sebenarnya memiliki arti lain. Arti Lain Mendengar itu, Su Yun semakin bingung, dia sekali lagi dengan hati-hati membaca beberapa kalimat di tengah metode kultivasi mental, tetapi setelah membacanya beberapa kali, dia masih tidak mengerti, dan hanya bisa bertanya, Qingyu, hanya katakan, apa artinya ini? Meskipun kultivasi Anda lebih tinggi dari saya dan kekuatan Anda lebih kuat dari saya, pengalaman Anda masih kurang. Pemahaman setiap orang berbeda, mereka yang berpengetahuan secara alami akan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang berbagai hal. Sebenarnya, arti dari mantra ini adalah sama ketika ditafsirkan sebaliknya apakah Anda tidak memperhatikan. Ada beberapa kalimat dengan arti yang sama dalam metode kultivasi mental ini. Kalimat apa? Yin adalah yang? Apa artinya ini? Dikatakan bahwa Yin adalah yang, kekosongan adalah nyata, kemudian positif adalah negatif, urutan pemahaman metode kultivasi mental ini harus seperti ini, bagian pertama harus dibaca, menurut cara berpikir orang normal, dan bagian tengah harus dibaca terbalik, berpikir terbalik, bagian terakhir perlu dipecah menjadi dua bagian, pertama untuk memahaminya, dan kemudian memahaminya secara terbalik. Setelah mendengar kata-kata Ling Qingyu, Su Yun tiba-tiba tercerahkan, dia segera menoleh dan membacanya lagi, membacanya lagi sesuai dengan maksud Ling Qingyu. Namun, setelah membacanya, ekspresi Su Yun menjadi aneh. Yin dan yang perlu menyatu. Uhuk-uhuk. Bukankah dia baru saja mengatakan bahwa dia ingin berkultivasi ganda? Su Yun merasa agak aneh, mungkinkah metode kultivasi mental ini membutuhkan kultivasi ganda? Dalam waktu sesingkat itu, bagaimana mungkin ada kandidat yang cocok untuk kultivasi ganda? Meskipun Su Yun memiliki Ling Qingyu di sini, dia tidak mungkin meminta Ling Qingyu untuk berkultivasi ganda dengannya hanya untuk teknik yang mendalam, bukan? Jika metode kultivasi mental ini jatuh ke tangan orang lain, apa yang akan terjadi jika ada seorang kultivator yang tak tertandingi di sampingnya? Mungkinkah dia tidak ingin berlatih lagi? Saya pikir lebih baik jika saya tidak berlatih lagi. Su Yun menarik nafas dalam-dalam, menoleh dan berkata, Su Yun, metode kultivasi mental semacam ini adalah sesuatu yang tidak bisa kamu minta, bagaimana kamu bisa menyianyaiakannya? Ling Qingyu segera berkata, Aku juga tidak ingin menyianyaiakannya, tapi, Su Yun menatapnya dengan mata terbuka lebar, dan berkata dengan tak percaya, Mungkinkah kamu? Ling Qingyu terkejut, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, wajahnya sangat merah hingga sepertinya darah akan menetes. Dia mendengus dan berkata, Jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Aku tidak memikirkan apapun, tapi kaulah yang terlalu banyak berpikir. Su Yun mengangkat bahunya, Jika aku tidak menggandakan kultivasi teknik yang mendalam ini, aku tidak akan bisa mengolahnya. Ini adalah tanah terlarang dari sekte iblis sejati, di mana aku bisa menemukan seorang wanita untuk berkultivasi ganda. Apakah Anda ingin saya menemukan penggarap iblis wanita? Itu tentu saja tidak mungkin. Setelah meninggalkan makam kuno, tidak akan mudah untuk masuk lagi. Pria di pintu masuk mungkin tidak membiarkan Su Yun keluar. Mendengar itu, Ling Qingyu terkejut sesaat, lalu dengan keras memutar matanya ke arahnya, Apa yang kamu pikirkan? Perpaduan Yin dan Yang disini bukan untuk Anda gunakan metode kultivasi ganda untuk berkultivasi. Bukan kultivasi ganda. Lalu apa yang terjadi? Gunakan pikiranmu untuk berpikir. Fantasi. Su Yun tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah? Diri sendiri? Masturbasi? Dia merasa pikirannya hampir tidak bisa mengimbangi pikiran Ling Qingyu. Antara realitas dan ilusi, ada realitas dan ilusi. Anda adalah tubuh nyata, jadi Anda harus menciptakan ilusi. Baik realitas maupun ilusi adalah Anda, dan inilah artinya menjadi nyata, dan Yin adalah yang ini. Su Yun benar-benar terdiam. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Tidak banyak waktu tersisa, cepat dan berkultivasi. Ling Qingyu mendesak. Bagaimana ini mungkin? Sepanjang hidup Su Yun, dia belum pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya. Berkultivasi ganda dengan sesuatu yang dia bayangkan, ini bukan lagi fantasi, ini hanyalah orang gila. Melihat tatapan ragu Su Yun, Ling Qingyu menjadi cemas. Dia melihat ke kotak harta karun. Saat ini, kotak harta karun telah benar-benar kehilangan lingkaran cahayanya, dan tubuh kotak itu mulai membusuk. Melihat kecepatannya, itu bahkan tidak bisa bertahan selama enam jam. Sudah terlambat. Ling Qingyu diam-diam mengatupkan giginya, dia tiba-tiba berjalan di depan Su Yun dan duduk bersilah. Su Yun terkejut. Sebelum dia bisa berbicara, Ling Qingyu berteriak, jangan bicara, bebaskan pikiranmu. Qingyu, apa yang kamu lakukan? Lakukan saja apa yang aku katakan. Ling Qingyu menundukkan kepalanya, pipinya memerah, dan matanya sudah terpejam. Kepala Su Yun dipenuhi kabut, tapi bahkan sebelum dia bisa bereaksi, reak spiritual yang aneh datang menerjang ke arahnya dan menghantam tubuhnya. Ini. Jangan katakan lagi, tidak ada cukup waktu. Suara Ling Qingyu yang selembut nyamuk melayang keluar. Su Yun ragu-ragu, melihat wajah lembut dan cantik Ling Qingyu, dia diam-diam menelan ludahnya. Qingyu, bukankah kamu terlalu banyak berkorban seperti ini? Apa yang anda pikirkan? Melihat Su Yun masih tidak bergerak, Ling Qingyu sedikit marah, ini hanya dalam roh, rohnya berbeda. Ini seperti bagaimana pikiran anda menjadi liar sepanjang hari, apa bedanya? Kami, tubuh kami, tidak, murni, apa yang kamu takutkan? Cepat, tidak ada banyak waktu tersisa. Apakah anda masih menginginkan metode kultivasi mental ini atau tidak? Kata Ling Qingyu dengan sedikit kekecewaan. Mendengar itu, Su Yun menghela nafas lega, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena Ling Qingyu telah melakukan pengorbanan seperti itu, jika dia terus menolak, akan terlihat sedikit munafik. Lebih jauh lagi, apa yang dikatakan Ling Qingyu benar, itu hanya kultivasi ganda dari roh, dan tidak ada yang benar-benar terjadi di antara mereka berdua. Meski roh itu milik dua orang, dan berbeda dari biasanya, tapi artinya tetap berbeda. Dia menenangkan dirinya, memejamkan mata, dan melepaskan gelombang riak roh, perlahan mendekati riak roh Ling Qingyu. 855. Ada titik dalam seni manifestasi Yin yang yang sangat bagus. Antara yang asli dan yang palsu, yang asli seperti telapak tangan, dan yang palsu bisa mengendalikan yang asli. Mereka yang memiliki semangat yang kuat dapat melepaskan tirai spiritual yang menyelimuti pihak lain. Mereka yang memasuki tirai akan memiliki semangat mereka sendiri yang terkorosi, dan begitu mereka tidak dapat menahannya, mereka akan dikendalikan oleh pihak lain. Saat itu, Bunda Suci Sungai dan Void Spirit Saint seperti ini. Suyun memiliki perlindungan dari Imperial Battle Armor dan Kebal, jadi mereka mencoba menghancurkan pertahanan mental Suyun. Namun, dibandingkan dengan seni manifestasi Yin Yang, metode mereka terlalu rendah. Mereka hanya ingin menghancurkan garis pertahanan lawan, tetapi tidak ingin memasukkan kelemahan mental lawan, membuat lawan mati rasa, atau bahkan mencapai tujuan untuk mengendalikan lawan. Saat ini, Suyun telah menggabungkan gelombang mentalnya sendiri dengan gelombang Ling Qingyu. Kesadaran Ling Qingyu tidak memiliki pertahanan apapun, dan bahkan sepenuhnya terbuka untuk Suyun, memungkinkannya untuk dengan mudah memasuki kesadarannya. Ini semacam panduan, panduan dari Ling Qingyu. Tidak ada cukup waktu. Agar Suyun dapat mengolah metode kultivasi mental ini secepat mungkin, Ling Qingyu tidak punya pilihan selain mengorbankan dirinya dan menggunakan kesadarannya sendiri untuk berkultivasi ganda dengan Suyun. Hal tersulit yang harus dilakukan adalah menerima kebaikan kecantikan. Meski hanya dalam semangat, pengorbanan Ling Qingyu tetap tidak kecil. Ketika reak spiritual bersentuhan dengan Suyun, dia merasakan pemandangan di sekitarnya dengan cepat terdistorsi, dan kesadarannya sendiri juga mengalami perubahan halus. Seolah-olah ada sesuatu yang menariknya. Ini pasti semangat Ling Qingyu. Layar cahaya warna-warni yang dibentuk oleh Hundred Treasure Spud telah menghilang, dan sebagai gantinya ada hamparan awan putih dan kabut yang luas. Di dalam awan dan kabut melayang sebuah platform batu giyok putih, dan di atas platform itu ada sebuah istana yang megah. Di depan istana ada pedang batu yang sangat besar, menghadap ke pintu masuk istana. Atap istana melengkung, batu bata emas dan ubin giyok, mulia dan indah, dan Suyun saat ini berdiri di depan istana. Dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa ini sepertinya adalah pemandangan di dalam dunia pedang. Namun, dia belum pernah melihat istana ini sebelumnya. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Cepat masuk. Pada saat ini, suara mencela datang dari istana. Suyun terkejut, itu adalah suara Ling Qingyu. Cepat, tidak ada waktu tersisa. Cepat masuk. Dia tampak cemas, tetapi suaranya bergetar. Suyun bukan orang idiot, dia mengerti apa yang dimaksud Ling Qingyu, dia diam-diam menelan ludahnya, menarik nafas dalam-dalam, dan berjalan masuk. Suyun tidak tahu bahwa ada istana seperti itu di dunia pedang, tetapi saat ini, dia tidak mempedulikannya, karena di garis pandangnya, sebuah tempat tidur raksasa muncul. Itu adalah tempat tidur yang seluruhnya terbuat dari emas dan batu giyok, terletak di tengah istana. Tempat tidurnya sangat besar, dan rangka tempat tidurnya bertatahkan emas dan batu giyok. Tirai menggantung seperti kain muslin perak, dan orang di tempat tidur dipantulkan oleh kain muslin perak, membentuk siluet yang anggun. Ketika dia melihat Suyun masuk, tubuhnya yang halus bergetar, seolah dia gugup. Suyun, yang berdiri di depan pintu, sepertinya bisa mendengar nafasnya. Meski hanya suara detak jantungnya yang semakin cepat dan hembusan nafasnya, namun begitu menggoda telinga pria itu. Dia duduk bersila dan berkata dengan suara rendah, cepat ke sini. Hem. Suyun menarik nafas dalam-dalam dan berjalan mendekat. Saat dia mendekati tempat tidur, dia bisa mencium aroma yang memabukkan. Dia berdiri di sana sejenak, lalu mengangkat tirai. Yang masuk ke matanya adalah kecantikan yang indah dan memikat. Matanya setengah tertutup dan bibir merahnya sedikit mengerucut. Kulit seputih saljunya ditutupi lapisan merah muda karena rasa malunya, membuatnya terlihat sangat imut. Ini Ling King Yu. Suyun merasa kesadarannya sedang kesurupan, dan dia tidak bisa mempercayainya. Majulah, kata Ling King Yu dengan kepala menunduk. Air. Suyun, kapan kamu menjadi begitu sentimental? Tampaknya sedikit marah, Ling King Yu tidak tahu dari mana dia mendapatkan keberaniannya. Dia langsung mengangkat kepalanya dan menatap Suyun, ini hanya kesadaran kita. Terus terang, itu hanya fantasi kita. Tidak ada yang terjadi di sini akan mengubah apapun. Apa yang kamu khawatirkan? Dia benar. Suyun diam-diam mengangguk. Kali ini, itu semua niat baik Ling King Yu. Jika dia masih malu, Ling King Yu akan memandang rendah dirinya. Segera, dia naik keranjang diok emas dan duduk di depan Ling King Yu. Ini bukanlah kesadaran satu orang, tetapi dunia yang diciptakan oleh kesadaran dua orang. Ling King Yu secara alami dapat merasakan tindakan Suyun. Melihat dia sudah duduk di depannya, Ling King Yu, yang awalnya marah, menjadi gugup lagi. Tidak banyak waktu, dia tidak bisa ragu. Suyun menarik napas dalam-dalam, mengulurkan tangannya dan menyentuh Ling King Yu. Air. Tubuh halus Ling King Yu bergetar, napasnya menjadi lebih tergesa-gesa. Ini palsu, itu semua ilusi. Suyun segera berkata, Aku tahu waktu sangat penting, cepat dan bergerak. Aku harus melepas pakaian ku dulu. Suyun berkata tanpa daya. Ling King Yu tidak mengatakan apa-apa, dia hanya mengalihkan pandangannya, maksudnya jelas. Suyun bukanlah orang idiot, dia segera mengulurkan tangannya dan melepaskan ikatan jubah putih di tubuh Ling King Yu. Jubah itu meluncur ke bawah kulitnya yang halus dan harum, dan kulitnya yang lembut segera terekspos ke udara. Tulang selangkanya yang sempurna, garis-garis yang elegan, dan kulit putih yang membuat jantung orang berdetak lebih kencang. Dan payudaranya yang setengah tertutup jubahnya. Suyun tercengang. Ling King Yu sering berada di dunia pedang, dan jarang berpindah-pindah di dunia luar. Dia tidak melakukan kontak dengan orang, juga tidak merias wajah, dan hanya fokus pada kultivasi. Kesadarannya dikendalikan olehnya, tetapi pada saat ini, dia telah benar-benar membenamkan dirinya di dalamnya, dan tubuhnya mungkin tidak berbeda dengan dirinya di dunia nyata. Suyun dengan lembut mendorong jubahnya, dan tempat yang putih bersih dan lembut bisa terlihat dengan jelas. Ling King Yu menutup matanya dengan erat, tubuhnya yang halus sudah gemetar hebat. Dia ingin mengulurkan tangan untuk menutupi payudaranya, tetapi saat dia mengangkat tangannya, dia menahan keinginan itu. Ini hanya ilusi, semuanya palsu. Suyun segera menghiburnya. Aku, aku tahu, cepatlah. Kata Ling King Yu dengan mata terpejam, tetapi wajahnya dipenuhi keringat. Meskipun itu hanya kultivasi ganda spiritual, itu masih sulit baginya. Suyun tertawa getir, dia segera melepas pakaiannya, mengulurkan tangannya untuk meraih tangannya, menutup matanya, dan mulai mengikuti jalur kultivasi ganda. Keduanya saling memandang dengan tulus, tetapi saat mereka perlahan mengaktifkan teknik kultivasi ganda, napas mereka menjadi tergesa-gesa. Suyun tidak tahu bahwa saat ini, riak rohnya dan riak roh Ling King Yu dengan cepat menyatu, dan kotak harta karun yang mendarat di samping mereka berdua juga melepaskan lingkaran cahaya putih keperakan, menyelimuti mereka berdua. Setelah beberapa saat, tubuh halus Ling King Yu mulai memanas, dan matanya mulai kabur. Ini adalah perasaan yang sangat aneh, dan ini adalah pertama kalinya dia mengalaminya. Meskipun dia mengerti ini, ketika itu benar-benar diterapkan pada tubuhnya, itu berbeda dari apa yang dia gambarkan. Setelah menyelesaikan persiapannya, Ling King Yu merasa seolah-olah dia akan dilebur oleh pria di depannya. Semua kekuatan di tubuhnya menghilang tanpa bekas, dan dia langsung jatuh ke tempat tidur, tidak bisa duduk diam. Itu semua ilusi, itu semua ilusi, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ling King Yu berpikir dalam hatinya, menghibur dirinya sendiri. Pada saat ini, pria itu perlahan membuka matanya yang dalam dan menatapnya dengan tatapan membara. Ling King Yu menggigit bibirnya, tangan kecilnya memegang syal sutra di tempat tidur, lehernya yang halus berpaling, tidak berani menatap Suyun. Namun, di detik berikutnya, tubuh yang penuh dengan kejantanan dan otot sekeras batu menekannya. Tubuh Ling King Yu semakin bergetar, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, bibir cerinya terhalang oleh mulut besar. Dia membuka matanya saat dia melihat wajah di depannya. Perasaan mati rasa menyebar ke seluruh tubuhnya seperti arus listrik. Napasnya menjadi semakin tergesa-gesa, dan dia merasa seolah-olah dia tercekik. Setelah sekian lama, bibir mereka akhirnya terpisah. Pada saat ini, tubuh Ling King Yu sangat panas hingga terasa seperti terbakar. Itu semua ilusi. Suyun bergumam. Hmm. Ling King Yu mengeluarkan suara selembut nyamuk. Kalau begitu, mari kita mulai. Penampilan Ling King Yu membuat Suyun semakin panas. Dia sangat elegan, halus, dan dunia lain. Dia seperti pedang berharga yang tidak pernah terhunus, tajam namun memabukan. Saat ini, dia sudah kehilangan semua kekuatannya, hampir seperti boneka porselen. Dia menutup matanya erat-erat, tidak berani melihat. Meskipun dia telah mengisyaratkan pada dirinya sendiri bahwa semua ini hanyalah ilusi, tetapi perasaan nyata ini membuat orang sulit untuk percaya bahwa itu adalah ilusi. Woo! Rasa sakit yang merobek tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Ling King Yu tertangkap basah, dan hampir berteriak, matanya tiba-tiba terbuka lebar. Meski ini pertama kalinya, dia tidak bodoh, tapi perasaan apa ini? Ini hanya mereka berdua di dunia spiritual, dan semua yang terjadi di dalam didasarkan pada imajinasi mereka. Perasaan ini, Ling King Yu belum pernah mengalaminya sebelumnya, dan itu berasal dari Suyun. Artinya, ini pasti sesuatu yang pernah dilakukan Suyun dengannya di masa lalu, kan? Apa yang memasuki matanya adalah wajah lembut dan penuh kasih pria itu. Ling King Yu terkejut, ini adalah pertama kalinya dia melihat Suyun mengungkapkan ekspresi seperti itu padanya. Suyun dengan lembut mencium keningnya, dan berkata dengan lembut, King Yu, terima kasih. Bodoh! Ling King Yu berpura-pura kesal dan berkata, tapi hatinya dipenuhi dengan rasa gembira yang tak bisa dijelaskan. Ling King Yu merasa aneh, bagi penggarap roh, perasaan seperti ini harus diabaikan, mengapa begitu jelas sekarang? Mungkinkah dia secara tidak sadar berpikir demikian, dan telah memasukkan dirinya ke dalam imajinasi mental ini? Tetapi, sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, perasaan yang lebih menakjubkan melonjak ke seluruh tubuhnya. Dia bisa dikatakan sebagai selembar kertas kosong yang tidak mengerti apa-apa, tetapi semua ini disebabkan oleh roh yang bukan miliknya ini. Dalam sekejap, dia hampir kehilangan dirinya sendiri. Namun, pada saat ini, dia mengerti bahwa perasaan semacam ini tidak dapat diciptakan oleh satu orang pun. Pada saat ini, keduanya telah benar-benar melebur menjadi satu, dan keduanya telah melahirkan kesadaran baru, yang telah hancur dan menyatu menjadi kesadaran mereka, memperkaya kesadaran mereka.